Pertamina Persero Harapan pemerintah melalui PT Pertamina Persero menghidupkan kembali peluang kerjasama minyak dan gas bumi dengan Iran masih diambang ketidakpastian. Pasalnya, pada 2018 lalu, Pertamina terpaksa menunda pendana tanganan kontrak pengelolaan Blok Mansuri, salah satu ladang migas Iran karena terhalang sanksi Amerika Serikat kepada Iran terkait perjanjian nuklir. Kini, perseroan dihadapkan pada persoalan pelik serangan rudal Iran ke Israel pada akhir pekan lalu. Padahal sebelumnya, Pertamina sangat agresif untuk bisa melola Blok Mansuri dengan menyiapkan anggaran hingga 1,5 miliar USD untuk investasi di blok tersebut selama 5 tahun. Saat ini, Kementerian SDM terus berkonsultasi dengan Kementerian Luar Negeri terkait dengan rencana investasi Pertamina di Blok Minyak Mansuri Iran di tengah konflik Iran versus Israel. Dirjen Migas Kementerian SDM Tutuka Aryaji menuturkan, masih menunggu keputusan Kementerian Luar Negeri ihwal rencana investasi Pertamina di senjublah blok minyak milik Iran yang saat ini juga masih terkena sanksi Amerika Serikat. Kita selalu konsultasi dengan Kementerian Luar Negeri terkait dengan kebijakan ini karena SDM tidak bisa sendiri mendahului politik. Kita lihat Kementerian Luar Negeri sikapnya bagaimana. Saya selalu berkonsultasi. Kalau kemenu oke, kita jalan. Ujar Dirjen Migas Kementerian SDM Tutuka Aryaji Sementara itu, Vice President Corporate Communication Pertamina, Fajar Joko Santoso mengatakan, rencana investasi Pertamina di Iran masih ditahan. Masih di-hold karena negaranya Iran masih terkena sanksi. Ujar Vice President Corporate Communication Pertamina, Fajar Joko Santoso. Berdasarkan catatan bisnis, total cadangan lapangan Mansuri yang kini sudah dalam tahap produksi diperkirakan mencapai 54.000 barel per hari. Nilai investasi yang digelontorkan oleh Pertamina di Iran itu rencananya bakal digunakan untuk perbaikan sumur yang sudah ada dan mengebor beberapa sumur lainnya.